Salam Media Sriwijaya Fadila, 40, mendatangi SPKT Polresta Bespalembang Kamis, 22 Desember 2022. Siang, lantaran uang miliknya digelapkan oleh Oknum Guru berinisial DT42, senilai Rp129 juta. Didampingi kuasa hukumnya Desmond Simanjutak SH, wanita yang menggunakan masker tersebut meminta keadilan. Kejadiannya itu terjadi, Sabtu 31 Juli 2022, yang mana anak klien kita merupakan murid terlapor di daerah Tiga Ulu, Palembang. Terlapor pun kemudian bermain ke rumah korban di Lorong Jaya Laksana, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Meminjam sejumlah uang Rp15 juta, dengan alasan untuk membayar hutang orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ujar Desmond kepada wartawan, Kamis, 22 Desember 2022. Kemudian, terlapor meminjam sejumlah uang Rp15 juta, dengan alasan untuk membayar hutang orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Karena percaya dengan terlapor saat itu korban pun meminjam kembali uang kepada terlapor, hingga saat ini mencapai hampir Rp129 juta. Tetapi sekali dipinjamkan terlapor malah pinjam terus hingga hutang ke saya Rp129 juta, katanya. Namun setelah ditagih, terlapor banyak hanya berjanji saja, hingga kini belum dibayar. Banyak pahalasannya, inilah itulah. Terakhir dia bilang hendak menjaminkan sek bekerjanya. Namun katanya belum cair-cair hingga kini, uang saya belum dikembalikan, katanya. Sementara, kasat reskrimpol restabes Palembang Kompol, Haris Dinzah membenarkan adanya laporan korban, laporan sudah kita terima dan akan ditindaklanjuti segera oleh unit Pitsus, katanya. Masih, jadi dua hari yang lalu kami masih coba pendekatan mediasi luar persidangan. Kami berbicara baik-baik bahwa kalau bisa uang klien kami dikembalikan, cuma tidak ada etikan baik. Jadi hubungan awal antara klien kami pelapor dengan telapor ini, bahwa telapor ini adalah wali murid atau wali kelas dari anak ibu ini. Jadi anak ibu ini sekolah dan diajar oleh si telapor ini sebagai murid. SD, SMP, kak? SD. SD di kawasan mana, kak? Di daerah mana? 30. 30. SD apa itu? SD Negeri 72. SD Negeri 72. Nah, harapannya dengan adanya laporan ini? Setelah dikasih uang untuk ikut ujian sertifikasi, janjinya bahwa ketika nanti menerima gaji sertifikasi atau per tiga bulan itu, akan membayar seluruh uang yang sudah dipinjam. Tapi tidak dilaksanakan. Terus dilanjutkan lagi, bahwa dia bilang, saya ini lagi menggadikan SK, menggadikan SK ke bank, ini ada orang bank, nah tolong kamu bantu kasih saya uang lagi untuk dikasih ke orang bank ini supaya pinjaman saya berhasil untuk membayar uang si ibu ini, klien kami. Itu sudah lebih dari satu kali dilakukan oleh klien kami atas permintaan si telapor. Tapi setelah uang diberi lagi, diberi lagi, sampai sekarang tidak diberi. Berapa total uang yang diberikan? Total menurut keterangan klien kami, 129.900.000 kurang lebih. Kami meminta si perlaku ini masih memiliki SK, tidak memaksa dibiarkan ke restorasi jahat. Tapi kalau memang itu masih tidak ada SK, kami serahkan semuanya kepada proses hukum menurut aturan perundang-perundang yang berulang. Terima kasih.